Halo guys, bertemu lagi di channel konveksi maksimal Banyak yang nanyain kemarin apa bedanya sablon platisol dan sablon rubber Kali ini gue akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan sablon platisol dan sablon rubber Oke kita ambilnya langsung bajunya Nah disini gue langsung ada dua nih Yang ini sablon platisol dan yang ini sablon rubber Sama sih keduanya ini sablonnya sama-sama bagus Kelebihan sablon platisol disini Sablonnya itu dia lebih timbul warnanya Warnanya itu dia lebih jelas Dan kekurangannya sablon platisol ini dia tidak bisa disetrika Dia tidak tahan panas Kalau disetrika dia takutnya jadi jelek Terus jadi pecah-pecah gitu Dan kalau sablon rubber disini juga bagus Tapi dia warnanya kurang nimbul kayak sablon platisol Dan kelebihan sablon rubber ini Sablon rubber ini dia bisa disetrika Sablon platisol dan sablon rubber Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!